Kita ke informasi lainnya, Relawan Sahabat Ganjar menghadiri acara Aspirasi Lora dan Gus atau Asparagus di daerah istimewa Yogyakarta. Dalam kesempatan ini, Sahabat Ganjar mengunjungi sejumlah tokoh ulama seperti Gus Muwafik. Kegiatan Aspirasi Lora dan Gus atau Asparagus digelar di dalam joglo Gus Muwafik, Melati Sleman, daerah istimewa Yogyakarta pada Senin malam. Acara silaturahim para Gus se-Indonesia ini bertemakan meneguhkan pesantren NU sebagai payung umat NKRI. Selain Gus Muwafik dan Gus Hayat, tokoh lain yang hadir dalam kegiatan Asparagus yakni Gus Ali Gondrong, Gus Mahftu Dresmo, dan Gus Mizan. Selain itu, turut hadir pula Gus Wahab, Kiai Haji Masuri, Kiai Haji Muhammad Hamzah, hingga Wakil Gubernur Jawa Tengah Tash Yasin Maimun atau Akrab Disapa Gus Yasin. Dan seharap pada malam hari ini akan mendapatkan keputusan-keputusan di dalam Asparagus ini tentunya adalah untuk bangsa dan negara Indonesia. Dan secara khusus perspektif adalah untuk kalangan pesantren, para Gus, untuk nabotul ulama ke depan yang terbaik untuk perangsa dan negara. Sukseskan adanya muktama nabotul ulama di Lampung Nabi. Sementara itu, Ketua Umum DPP, Sahabat Ganjar, Jaga Saptana mengucapkan terima kasih kepada para Gus yang hadir. Ia merasa terhormat lantaran telah diundang ke acara ini. Asparagus diadakan menjelang muktamar nabotul ulama ke-34. Rencananya, muktamar ini akan diselenggarakan di Lampung pada 23 sampai 25 Desember 2021 mendatang.